Oke, kita mau masuk ke apa sih, kenapa harus perlu istilahnya software juga untuk komensitasi, terutama akutansi dan payroll. Jadi kalau di sini ada enam masalah kalau kita mencatat secara manual, yang pertama tidak fleksibel, jadi tidak ada akses untuk mengenalikan kompor sebuah usaha, terus tidak akurat juga, kadang-kadang ya biasanya salah input atau kita harus review lagi, kita nggak tahu istilahnya kapan ini di inputnya, terus juga ada terlambatan ya, misalnya kita harus ngeceknya cepat, tapi karena ya catatannya tidak teratur atau dalam kertas hilang itu, terus dia tidak teratur juga karena misalnya data juga terlalu banyak dan juga banyak kertas dan juga tidak terkontrol. Oke, apa sih yang ada di Indonesia itu kita lagi trend online-nya, terutama di software payroll sama accounting ini, ya kalau misalnya kita lihat ya, trend transaksi online di Indonesia itu tahun 2020 kemarin itu meningkat. Ya, kalau dicatat ini ada salah satu istilahnya berita juga dari Siriklo ya, jadi dia merupakan mereka e-commerce ya, enabler, jadi yang mencatatkan bahwa transaknya itu mereka lebih dari 1 triliun naik ya, dan juga kalau di sini disebutkan juga hadirnya dengan adanya pandemi malah mengakselerasi pertumbuhan industri e-commerce ya, yang diperkirakan akan ya mencatat 20 juta pengguna baru ya, dari tahun ke tahun. Oke, nah tapi ya mungkin Bapak Ibu, ya terkait-kaitan sekalian job to go, belum istilahnya familiar juga dengan istilahnya apa sih yang harus di istilahnya lakukan untuk istilahnya usaha mungkin ya, atau online, dan itu kita bisa istilahnya klasifikasi sebagai dua ya, untuk tantangan ya kalau misalnya mau masuk ke dunia online ini, mungkin yang pertama itu adalah kekurangan staff, hasilnya terbatas SDM untuk mengelola bisnis tersebut, dan yang kedua bisa diklasifikasikan juga sebagai istilahnya tata yang kurang tata rapi ya, karena memang untuk mengelola bisnis online mungkin diperlukan beberapa tools juga ya, selain sudah ada SDM. Nah, mungkin kalau yang disebut tools itu apa, itu kita bisa klasifikasikan di sini seperti 4 ya, yang pertama ya online e-commerce itu sendiri ya, mungkin ya kalau Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, itu mungkin ya rakan-rakan juga sudah sering dengar juga, istilahnya ya mereka lah yang istilahnya untuk menjual dan mencari untuk istilahnya pembeli di online. Dan yang kedua ya kita sebut sebagai e-commerce enabler, jadi ini adalah seperti yang mengonekkan ya, kalau kita masing-masing buka di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, itu pasti akan lebih ribet juga sih ya, jadi istilahnya harus setiap kali open 4 akun berbeda gitu, dari stoknya juga harus kita atur juga, terus juga istilahnya kalau ada order dari setiap platform kita harus juga nge-chat atau istilahnya kita harus juga istilahnya ngirim-pengirimannya. Nah, itu yang untuk mempermudahnya kita bisa sebut e-commerce enabler ya, salah satunya yang tadi ada di istilahnya berita juga, sirklo, ada jubilio atau toko dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya yang menurut kita juga penting itu yaitu accounting software kita sendiri, jadi karena istilahnya pendualan secara online itu lebih mudah sebenarnya dicatat, karena emang datanya udah terlihat secara ya tertata rapi lah, jadi istilahnya pendualan dari hari kemarin beberapa, terus dari siapa aja, tapi mungkin kalau yang masih pakai istilahnya manual ya, pencatatan dari misalnya penjualan Tokopedia hari ini Rp100.000, kemarin dari Shopee Rp200.000, itu bisa di total berapa gitu. Tapi kalau kita dengan adanya yang udah connect ke seperti platform tersebut ya, itu kita bisa istilahnya menge-check secara otomatis sebenarnya. Mungkin ada yang pernah bingung juga akhir-akhir beberapa ya, itu seperti yang berkastik warung, itu mereka lebih menyasar market yang istilahnya besar, jadi kalau kita bilang besar sebenarnya lebih ke istilahnya warung-warung ya, jadi istilahnya dalam HP aja, aplikasi udah bisa langsung mencatat ya, pengeluaran, masukan, terus diutang, hutang, nah seperti itu. Tapi kalau dari segi istilahnya yang udah menengah ke atas ya, mungkin butuh kayak istilahnya lebih ke perpajakan, terus pendatatan istilahnya akunnya sendiri, ya mungkin nanti Mas Bian yang lebih detail karena ya Mas Bian juga masuk akuntansi juga. Ya seperti yang dari tempat saya juga, yaitu persamputansi, akurat, atau jurnal, atau saya itu. Nah terus selanjutnya sendiri yang bisa kita sampaikan di sini ya, selain akunting, SR juga menurut kita juga sangat penting juga untuk istilahnya, mempermudah ya istilahnya rekan-rekan juga yang untuk masuk ke dunia online ini, terutama karena ya, kalau misalnya mungkin ya satu-dua orang, masih nggak gitu istilahnya ribet ya, tapi kalau misalnya udah makin banyak, dan juga istilahnya makin sibuk juga untuk istilahnya penjualan, atau istilahnya stock dan lain-lain, dan itu lebih ada fungsinya untuk seperti HR atau payroll software. Dan contoh gue sendiri, Jadi kita menyediakan, tapi ya mungkin masih beberapa bulan lagi kita akan launch juga untuk HR atau payroll software ini sendiri ya. Jadi mungkin nanti bisa di-check juga di Instagram, atau di istilahnya ya website job2go di aplikasi, nanti kalau pas kita rilis, bahkan kita informasikan juga ke rakan-rakan. Oke, nah apa itu sendiri bebas sih, saya juga mau kita sedikit juga. Jadi selain kita memberikan servis untuk sistem akulasi online, yang ya tentunya mempermudah pencatatan dan pembuatan laporan keuangan, kita juga menyediakan sebenarnya konsultasi keuangan online, yaitu mempermudah klien untuk mengelola rencana keuangan dan pelaporan pajak. Dan ketiga, kita juga memberikan akses penanaan, yaitu mempermudah mencari penanaan dalam bentuk mungkin pinjaman atau investasi untuk eksmasi di bisnis ya, UMKM terutama ya di Indonesia. Nah, dalam hal ini, kali ini sih sebenarnya kita mau fokus ke yang kedua, yaitu sistem akulasi online dan konsultasi keuangan online, karena nanti yang untuk ketiga akan dibahas di webinar besok ya, berikutnya dengan Mas Bia juga. Jadi, ya kita bikin secara dua tahap. Oke, sorry agak blur nih soalnya kita copy dari site yang lain. Jadi, apa sih itu bebas akutannya sendiri? Ya, untuk perkenalan, ya itu kita berasal dari Jepang, ya teknologinya dari Jepang, karena saya juga kuliah dari Jepang, jadi pas kebetulan saya memang bertemu dengan istilahnya salah satu teknologi accounting ini. dan sudah dipakai juga di perusahaan Indonesia sejak tahun 2014 ya, lebih dari 120. Mungkin kalau kayak produknya ya, Eon, Ion, atau mungkin Komatsu gitu ya, Staci itu pakai sistem accounting dari kita ya. Walaupun mereka perusahaan Jepang, tapi kan kalau mereka sudah ada bikin perusahaan Indonesia, ya PT, mereka juga harus ya istilahnya menggunakan standar akuntansi di Indonesia juga. Karena itu kita juga menyesuaikan lah apa yang dibutuhkan di Jepang, tapi kita menyesuaikan dengan standar akuntansi di Indonesia. Dan karena itu kita juga bisa bilang bahwa kita ya standar keamanan juga internasional, dan juga kita bisa kampang digunakan lah, karena cloud asal diakses internet, kita bisa langsung diakses. Dan kita juga istilahnya mau mencoba untuk tidak cuma perusahaan Jepang di Indonesia, kenapa nggak perusahaan Indonesia, juga kita istilahkan berikan juga servis ini. Makanya pas kebetulan saya juga waktu itu kan sebelum di bebas standar sini, yang saya bilang tadi, gigit-gibit, saya juga melihat di istilahnya masalah di Indonesia, terutama ya para UMKM juga yang masih belum kata tumpangan tidak rapi, terus juga ada beberapa kesalahan dalam masalah reviewnya gitu ya. Nah, dari situ kita juga ingin memberikan software. Kita sebagai salah satu solusi para UMKM, terus ya para bisnis perusahaan juga di Indonesia. Dengan dua solusi ini, ya itu mungkin sama sih ya, kalau untuk pertama itu semua yang kayak tadi dibilang ya, mau accurate atau zahir, atau misalnya jurnal, atau bahkan buku warung, mereka memberikan yaitu solusi yang pertama, monitor kondisi bisnis secara online, ya kapanpun, dimanapun bisa diakses. Terus, tapi yang memberikan istilahnya bebas akutansi dengan yang lain-lain, itu adalah karena kita punya deteksi anomali ya. Jadi ini adalah seperti istilahnya, kalau kita bisa, saya bilang, hampir otomatis checking. Jadi istilahnya, kita bisa, setelah input, itu misalnya akhir bulan selesai kan kita mau nge-recap gitu ya. Lihat, oh ini pemuli jualan bulan kemarin total berapa, pengeluaran berapa, terus juga sisa cash berapa, nah itu kalau dengan deteksi anomali ini, kita bisa langsung istilahnya mengetahui lah, apakah ada kesalahan nih di input kita. Mungkin ya ada kesalahan input salah 0-1 misalnya, atau misalnya pengeluaran untuk bensin, ditulis pengeluaran untuk tol gitu. Mungkin kita ada kesalahan seperti itu, kita bisa langsung cek di sini. Mungkin kalau untuk detailnya nanti bisa dicoba sendiri juga ya, kalau ya nanti karena mungkin di akhir ini, nanti Mas Brian juga akan kasih pertanyaan ya, buat teman-teman juga, untuk istilahnya nanti yang bisa menjawab atau yang aktif, akan mendapatkan juga istilahnya voucher lah, untuk istilahnya langganan gratis bebas akutansi ini. Oke, mungkin ngomong detail juga sedikit tentang deteksi anomali, jadi mungkin kalau yang bingung ya, apa itu si anomali mungkin yang ada di bayangannya, seperti apa gitu anomali ya. Jadi sebenarnya ini kelainan sih, sebenarnya kalau kita bisa bilang untuk mungkin bahasa umumnya ya. Jadi kalau selain ini kita juga bisa ngecek ya, siapa yang udah ngecek, siapa yang istilahnya, istilahnya apa yang bagian mana yang salah gitu ya. Oke, kita juga yang mungkin akan dijelaskan besok ya, kita berpartner juga beberapa dengan POS, terintegrasi dengan beberapa bank juga untuk memudahkan kita. Dan juga ya, tadi saya bilang kita memberikan akses pendanaan juga, karena kita berkolaborasi, karena kita juga bukan perusahaan membiaya ya, kita berkolaborasi dengan peer-to-peer, dan juga untuk payment gateway ya, untuk membayaran untuk membantu bisnis para pengusaha. Ini harganya mungkin yang saya sampaikan. Ya, begitu, Mas Brian. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih atas paparan materinya, Pak Alvin. Mungkin kita bisa langsung move on ke Q&A session ya. Bagi sobat kerja yang kalau ada pertanyaan, bisa langsung taruh aja di chat, atau kalau tidak, langsung buka mic, buka kamera juga nggak apa-apa. Langsung tanya-tanya aja sama Pak Alvin. Apa aja terserah tentang Pak Alvin? Montang materi, atau tentang pengalaman Pak Alvin kerja sebagai accounting software di Jepang juga boleh, atau mungkin bagaimana pengalaman bebas akuntansi di Indonesia juga boleh, kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin akan saya sambung dulu ya dengan beberapa pertanyaan nih. Jadi, Pak Alvin, untuk menggunakan integrated software atau cloud accounting ini, apakah perlu ada suatu skill tertentu atau knowledge tertentu sebelumnya? Oke, jadi kalau untuk skill atau knowledge sih ya, sebenarnya yang tadi sebutkan juga ya, sebenarnya sih, bukan skill ya kita bilang, mungkin kebiasaan aja ya. Ini mas, mungkin jaman dulu kan belum ada smartphone lah istilahnya kita, masih pakai yang hape jaman dulu, karena udah ada perkembangan jaman, ya udah biasa dipakai, jadi istilahnya ya mau nggak mau kan harus pakai. Lebih ke situ sih. Jadi kalau untuk skill tertentu yang harus pelajari gitu sih, nggak lebih kebiasaan aja. Tapi mungkin kalau untuk sumber daya atau resources, misalkan tadi yang untuk buku warung kan ada, kalau nggak salah itu ditargetkan untuk warung. Misalkan kalau kita melihat warung-warung di Indonesia, itu biasanya kan cukup manual ya kelihatannya ya. Kan mungkin di dalam warung tidak ada komputer gitu, atau tidak ada wifi itu. Mungkin gimana ya untuk warung-warung itu ya? Ya, jadi kalau untuk warung-warung gitu, makanya kayak buku warung bukas itu mereka udah pakai aplikasi aja, jadi dalam smartphone sih. Jadi pencatatannya udah ya lewat smartphone, kayak kita misalnya buka kalkulator aplikasi, ya mencatat sesuatu di hape kita, lebih ke situs SMS, WhatsApp. Jadi makanya mereka makanya nggak apa, malah nggak ada yang untuk di software untuk laptop ya, komputer itu nggak ada. Kebalik sih. Kalau kayak Accurate, Jurnal Zahir, itu lebih mereka fokusnya kayak agak menengah ke atas. Bukan kayak warung, jadi istilahnya yang udah mau mencatat rapi. Jadi soalnya kan kalau pemasukan pun kan bahkan ada pemasukan istilahnya ini barang apa gitu, ada stoknya istilahnya lah. Itu lebih kayak, kayak Bebas Akulat itu juga seperti status sih. Bukan kayak warung-warung yang simple dengan aplikasi gitu. Mungkin ya bisa tergantung jadi kondisi sih. Kondisi dari yang UMKM-nya sendiri seperti apa. Jadi target market-nya emang beda ya antara Bebas Akulatansi, Zahir, sama Buku Akulat. Buku Akulat, Buku Akulat. Karena Buku Akulat, Buku Akulat, mereka gratis. Udah kayak download aplikasi, ya gratis tanpa berbayar. Jadi mereka lebih fokus ke istilahnya, nanti ke depannya mereka kayak istilahnya mau memberikan ya mungkin financing juga, atau lebih ke istilahnya. Kan dari situ mereka bisa tahu istilahnya, oh ini ternyata warung A, membeli barang misalnya istilahnya, ya Aqua gitu kan. Banyak gitu kan. Sebelahnya ada warung B yang beli Aqua juga gitu. Jadi mereka bisa istilahnya jadi pusat distribusi lah. Kemudian mungkin kalau boleh tahu, kalau begitu apa sih keuntungannya Bebas Akulatansi dibanding accounting software yang cuma aplikasi aja. Kalau di desktop, di laptop tuh keuntungannya yang sangat differentiating tuh apa ya? Kenapa tidak pakai aplikasi HP aja gitu. Nah itu keuntungannya sih ya, jadi istilahnya mungkin kalau yang aplikasi HP emang menurut saya sih simple dan juga mudah digunakan ya. Tapi untuk kalau udah kompleks gitu ya, istilahnya kan agak susah lah istilahnya. Ibaratnya kalau kita mau bikin kayak Slack PowerPoint gini, nggak mungkin kita bikin di HP gitu kan. Atau mungkin ya di tablet gitu. Karena ya terbatas juga istilahnya. Untuk keleluasannya. Jadi lebih istilahnya kalau mau yang untuk makanya saya tadi bilang check up account ya. Mungkin agak detail ya. Kalau bahasa akulatansi, istilahnya tadi kan pemasukan. Pemasukannya ini dari siapa gitu. Terus istilahnya nanti kalau misalnya pengeluaran, ini pengeluaran beban apa gitu. Karena kan nanti kan berefek ke pajak ya. Karena istilahnya apa yang harus dipajak. Itu kan agak berbeda. Mungkin kalau UMKM enggak juga sih. Karena di bawah 4,8 kan itu udah pajaknya langsung. Dari istilahnya biasanya penjualannya berapa gitu kan. 6,5 persen. Nah, sepertinya kita ada pertanyaan nih. Masuk dari salah satu partisipan dari Mas Adit Aditya. Oke, jadi saya bacakan ya pertanyaannya. Pagi Pak Alvin dan Mas Brian dan rekan semua. Saya mau menanyakan, kalau untuk aplikasi online ini sendiri, sebetulnya aman tidak ya Pak? Karena kan sampai data keuangan usaha kita, kan tercatat tuh tidak hanya data kita. Selain itu, menurut Pak Alvin, bagaimana sih Pak mengenai bisnis saat pandemi begini? Apakah memang memungkinkan untuk untung atau tidak? Baik, ini pertanyaannya dari Mas Adit. Wah, ini panjang nih pertanyaan. Banyak kalau pertanyaan. Yang atas dulu. Oke, kalau online sendiri aman atau tidak, kita bisa bilang kalau ini aman. Kenapa? Karena tadi disebutkan juga di slide sebelumnya ya, karena ini istilahnya kita pakai teknologi dari Jepang juga, walaupun istilahnya kita masih memang pakai cloud, jadi istilahnya kita nggak punya server sendiri ya, karena kita masih istilahnya pakai untuk istilahnya cloud. Nah, ya mungkin kalau bisa tahu sendiri ya, kalau misalnya aman nggak, sebenarnya sih kalau udah online itu sebenarnya ada istilahnya emang, ya resiko lah kalau dibilang. Karena ya kalau even kayak Tokopedia, atau istilahnya bank pun kan mereka juga bahkan ada kebocoran ya, walaupun mereka nggak online. Nah, itu karena istilahnya lebih ke istilahnya bagaimana cara mengontrol, ya security sih lebih ke situ sih, menurut saya. Gimana menurut saya, apakah udah menjawab? Jadi online itu aman nggaknya itu sebenarnya tergantung dari istilahnya, malah menurut saya ya si operatornya. Ya. Tapi sejujurnya, apa sebenarnya untuk online itu kita tuh nggak, sebenarnya nggak bisa tahu sudah aman atau tidak sebelum diserang mungkin. Itu bisa. Nah, itu juga ya itu, ya pertanyaan bagus juga sih sebenarnya. Jadi istilahnya, apakah misalnya dengan smartphone itu, apakah misalnya kita kan ya telpon orang gitu kan itu, istilahnya datanya udah tercatat juga sebenarnya. Kita telpon siapa, kita istilahnya akses internet kan itu udah sebenarnya tercatat semua sebenarnya. Akses ke siapa gitu kan. Jadi istilahnya ya mau nggak mau sebenarnya sih udah lebih. Kalau kita bilang ya dengan adanya internet, semua transparan. Jadi sebenarnya sih bisa dicari tahu. Tapi istilahnya, ya itu kan makanya gunanya ada kayak, bukan teknologis ya kita bilang, encryption ya. Jadi encryption, jadi misalnya kalau kita kirim ABC, nanti dibacanya di sana harus ada codingannya. Jadi misalnya kita, yang mungkin kalau bisa, agak teknisnya, sorry ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita nanti masukin ya, tadi kan juga ada pertanyaan juga tadi ya, kalau misalnya kan tata pengusahaan kita tercatat, apakah tidak karena kita gitu kan. Jadi misalnya kita catat penjualan 100 ribu. Yang dicatat di server kan bukan penjualan 100 ribu sebenarnya. Karena misalnya, nah itu nanti misalnya catatnya mungkin malah yang jadi huruf, jadi angka misalnya. Atau yang jadi angka, bisa jadi kayak tanda bintang, cross gitu kan. Itu memang itu yang kita bilang inscription. Jadi misalnya kan kalau kita masukin, ya ada kan kartu kredit lah istilahnya. Di internet, apakah data kita aman atau enggak, nah itu makanya ada kayak SSL verification misalnya. Nah yang diverifikasi oleh visanya sendiri. Bahkan nanti ada yang sampai kena SMS lah istilahnya. Sebelum kita transaksi, kita harus kena SMS dulu misalnya. Itu sih lebih ke verifikasi aja sih. Tapi ya di dalam belakang itu, ada kayak teknologi, namanya inscription. Jadi sinanya ya kita juga pakai teknologi itu, karena ya kita kan udah lama juga di Jepang, dan juga istilahnya ya mungkin, kalau bisa dibilang lah, kalau Jepang lumayan aman lah, kalau dibandingkan ya dengan negara-negara yang lain ya. Saya enggak mau nyebut merek juga sih, tapi ya lebih ke situ. Itu sih ya yang pertama. Terus yang kedua berarti, bagaimana bisnis saat pandemi ya? Iya, mungkin pandangan Pak Alvin. Oke, apakah masih mungkin untung atau tidak? Nah, itu sebenarnya ini pertanyaan bagus juga sih. Bisnis itu sebenarnya sih untung atau tidak juga tergantung dari istilahnya, menurut saya juga ada dua faktor ya, internal dan eksternal. Jadi kalau kita bahasnya internal dulu ya, itu dari kemauan sih ya, ke bisnis itu sendiri sih. Mau majuin usaha ini, atau istilahnya, waduh, karena pandemi, udahlah gitu, nanti kita istilahnya perhenti dulu gitu, stop dulu itu, lebih dari faktor internal ya, diuntung atau tidaknya. Malah, kalau misalnya, oh, ada pandemi, berarti ada mungkin ya, kayak yang tadi saya bilang, yang online naik kan, siriklo juga mencatat bahwa penjualannya menaik 90 persen gitu. Nah, itu berarti makanya saya bilang di sini, kita bisa memanfaatkan pembetulan ini. Jadi internal, internal kalau misalnya ke bisnis yang bisa melihat ini sebagai istilahnya, kesempatan malah, oh, kita shifting ke online aja gitu, kalau gitu, penjualannya misalnya gitu kan. Walaupun yang kata tadi kan, mungkin Mas Bian, apakah harus keahlian, ada keahliannya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya, oh, yang penting kita mau belajar itu, sebenarnya nggak ada masalah, itu yang satu internal. Terus yang kedua tadi eksternal lah, jadi istilahnya, ya, masih untung atau tidak itu tergantung dari istilahnya eksternalnya sendiri. Jadi misalnya kalau, ya mungkin awal-awal Mas Bian juga, Jakarta ya Mas? Kalau awal pandemi. Ya, dulu kan saya awal-awal pandemi, saya balik ke Brokerton juga ya, karena Jakarta juga lockdown kan istilahnya ya. Nah, itu waktu lockdown ya, mau kita ngomong-ngomong nggak bisa keluar juga kan. Makanya yang restoran, shopping mall, ditutup semua kan. Nah, masalahnya ya itu, berarti kan nggak bisa beroperasi lah istilahnya. Walaupun ada yang bilang, ya work from home gitu kan. Kalau kita juga udah seminar kan online, biasanya kita seminar dikumpulin di satu tempat gitu kan. Tapi kan kita bisa online. Nah, dari situ lebih ya ke faktor eksternal. Dan dari internal eksternal ini kita harus menyesuaikan sih. Makanya kalau kita nggak bisa beroperasi, jadi ada peraturan pemerintah, ya kita harus cari cara lain gitu. Lebih ke situ sih. Jadi untung atau tidaknya sebenarnya, harus saya lebih relatif juga sih. Jadi kalau misalnya hotel, ya mau nggak mau, misalnya harus tutup gitu kan. Tapi ada beberapa misalnya hotel yang memanfaatkan, istilahnya, oh yaudah kalau nggak bisa beroperasi sebagai hotel, misalnya beroperasi sebagai rentak ofis misalnya. Ada sih beberapa case juga itu. Jepang. Tapi mungkin ya balik lagi itu, untung atau tidaknya sih, saya juga nggak mau bisa jawab ya. Karena saya juga bukan istilahnya, pelakunya secara langsung. Tapi kalau misalnya dari segi istilahnya dunia ya, kalau kita bilang emang mungkin ekonomi turun. Tapi pemerintah ya seluruh dunia ya, Amerika, Jepang, bukan hanya ya Amerika, Jepang juga aja. Indonesia memberikan inisentif sebenarnya. Jadi kan istilahnya pajak, istilahnya udah. Tahun kemarin ya atau tahun sekarang ya, misalnya pajak untuk perusahaan, udah dikurangin. Perusahaan yang berapa ini, hapuskan istilahnya nggak usah. Dibayarkan lah sebenarnya. Terus juga ada yang BLT lah, Bang Suara Langsung Tunai kan ada. Kalau yang kita di sekitar 2 juta ya. Kalau di Jepang ada juga per orang, sekitar 100 ribu yen, sekitar 13 juta rupiah. Terus ada lagi per perusahaan, sekitar 200 juta yen lah. Berarti sekitar ya 250 juta dikasih emang. Di Amerika juga ada juga. Jadi sebenarnya sih istilahnya, kalau dari segi ekonomi emang lagi turun, karena kita ya udah. Sorry ya jadi agak ngomong ekonomi global nih. Gak apa-apa nih, gak nyambung dengan accounting. Jadi lebih istilahnya, walaupun perekonomian yang turun, tapi ya yang dari sektor pemerintah juga istilahnya memberikan stimulus-stimulus. Jadi istilahnya, malah kalau menurut saya ya, lagi dana berlebihan sebenarnya di luar. Karena pemerintah nyetak duit lah, kalau kita bilang ya. Ya mau gak mau kan ya, karena ekonomi stop, itu kan mereka harus memberikan sesuatu untuk ekonomi berjalan gitu. Jadi yang bisa pemerintah berikan ya satu, ya duit gitu sebenarnya. Dan juga regulasi-regulasi sih, untuk men-support nanti ke depannya. Diharapkan. Lebih ke situ sih ya, Mas Bia. Menjawab kan nih? Gak tau nih. Mas Adit ya. Kalau Mas Adit mau respon juga langsung, respon juga gak apa-apa kok. Nyalain mic, atau nyalain komen. Iya, boleh. Boleh mau langsung diskusi juga, gak masalah. Atau mungkin juga, untuk Pak Alvin sendiri, misalkan kalau Pak Alvin mendapat modal gitu, sekarang gitu, di kondisi seperti ini, modalnya mungkin akan diapain ya? Kalau mungkin mau jadi bisnis kah, atau mungkin diinvestaskan di suatu perusahaan kah, mungkin kribungan sih. Good question juga ya. Makanya tergantung sebenarnya, kemauan juga, dan juga istilahnya lebih ke istilahnya ekspertikasi kita di mana sih, gitu sih menurut saya ya. Kalau misalnya ya, kalau Mas Brian tadi bilang kan, kalau kita emang yakin dengan cryptocurrency, kita belajari, dan ya ada kemauan untuk ngelihat istilahnya, pergerakannya gitu kan, gimana, apa sih itu cryptocurrency, apa itu blockchain gitu kan, ya kita, kenapa enggak gitu kan. Terus sih kalau menurut saya lebih kalau tergantung juga itu, jadi masing-masing ada orang yang suka diversifikasi, jadi istilahnya ya, di crypto iya, terus bikin bisnis iya, terus istilahnya kerja juga iya, atau misalnya ya mungkin yang lain-lain gitu kan. Nah itu sih tergantung juga. Kalau dari saya sih, lebih ke istilahnya sekarang, karena kita job to go juga ya, benar, jadi sekarang kita lagi berkerjasama dengan job to go juga untuk istilahnya, untuk ya mendanai, untuk membantu lah juga nanti startup-startup yang masih, di early stage, di awal-awal. Jadi istilahnya kan, karena ya kita udah ada ekosistem ya, kalau dari job to go udah ada kayak ya, worker, terus juga udah ada istilahnya job platformnya, dan juga istilahnya udah ada usernya lumayan-manyak ya, klien-klien besarnya yang kayak Grab, komedi-nya kan kliennya job to go juga. Dan dari, kalau dari bebas kompetensi, ada sekitar 120 itu klien perusahaan Jepang, yang punya base di Indonesia juga, dan juga punya, ya istilahnya, perusahaan di Jepang gitu. Dan kita mau kombinasikan ini juga untuk ya mencari istilahnya apa sih yang bisa membantu ekosistem, ya job to go, bebas kompetensi ini untuk istilahnya ke depannya ya. Karena kan, ya mungkin Mas Bilyan tahulah, kalau nggak tahu, sekarang anak-anak kuliah juga pengen bikin startup kan ya, banyak. Mas Bilyan pengen juga nggak? Mas Bilyan kelihatannya tidak sih. Tidak. Nggak juga. Belum berani, belum ada wawasannya. Nah itu, lebih ke situ sih, jadi istilahnya kita pengen malah ya itu cari, kalau misalnya ada yang emang good talent juga, terus juga istilahnya, terutama tech juga ya, karena kan ya kita tahu ke depannya mungkin, ya kita online semua ya, yang bikin program kayak Zoom, kayak gini online juga, terus kayak Google Slate yang tadi yang dibikin, itu kan semuanya harus ada ID-nya. dari situ sih kita juga mau mencari ya, untuk good talent, terus juga misalnya ada good idea, dan mereka bisa eksekusi, kita percaya, makanya kita mau invest ke mereka. Lebih ke situ sih Mas, jadi mungkin invest ke project, dan juga ya bisnis juga. Tapi bukan, mungkin tergantung juga ya, karena kan kita job to go, bebas aktifkan online, jadi yang lebih ke online sih. Tapi kalau mau bikin cafe juga, saya juga tertarik juga sebenarnya. Karena saya juga, di Borokta kan ada toko beras juga. Setahu saya juga mulai pandemi ini, at least di Jakarta, Kelapa Gading itu makin banyak startup cafe gitu sih. Oh iya, waduh. Bukan startup cafe sih, kayak cafe baru buka. I'm not sure, itu dibilang startup atau enggak, tapi baru buka ya. Ya, ya, ya. Oke, mungkin kita move on ke question selanjutnya ya, dari Mas Made nih, Mas Made Tangkas, Kori Devana Giri namanya. Oke, jadi Mas Made ini nanya, selamat pagi Pak Alvin, saya ingin bertanya, untuk enkripsi cloud dari bebas akuntansi itu gimana ya Pak? Terima kasih. Waduh. Agak teknis ya. Agak teknis ya. Ya, jadi kalau enkripsi cloudnya sendiri sih, kita ada teknologi SSL juga kita pakai, terus juga, mungkin ya saya juga kurang tahu ya, karena saya juga bukan-bukan CTO-nya. CTO-nya dari Jepang, dia juga dulu sempat kerja di beberapa, ya, institusi finansial juga ya, di Jepang. Makanya sih kalau kita bisa bilang, ya itu kita standarnya dengan bank lah. Karena kita pakai metode eskripsi yang di bank. Jadi, misalnya kalau kita kan pakai online banking lah ya, kita ngirim, misalnya saya ngirim ke Mas Bian, transfer online gitu kan. Ya, BCA tahu kan, dan juga internet kan tahu, tapi kan istilahnya kita lewat, ya, mungkin ya, Telkomsel, Excel, itu kita pas ngelewatin itu kan, kita harus dienskripsi ya. Jadi, banknya itu yang menentukan sendiri, enskripsinya metode-nya seperti apa. Tadi mungkin kayak saya bilang, dari A dirubah ke 1 gitu angkanya, atau misalnya ada, ya, dia bilang sih algoritmanya ya. Kalau untuk, sorry ya, kalau untuk misalnya, enskripsinya seperti apa, misalnya, oh kita pakai yang itu, kita nggak, saya juga kurang tahu nanti, mungkin bisa di Tech Note, saya coba tanyakan. Baik, Pak Siti On. Oke, terima kasih Pak, Pak, penjawabannya untuk, partisipan lain, bila ada pertanyaan lagi, juga boleh di-submit nih. Oke, kita move on nih. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Bisnis, itu at which stage of business, di mana bisnis itu bisa paling, memanfaatkan, accounting software, semacam bebas akuntansi. Seperti tadi jelaskan kan, misalkan bisnisnya baru mulai, atau masih kecil gitu kan, belum terlalu kompleks ya transaksinya. Misalnya pakai, buku warung juga oke. Nah, kalau gitu, pada stage mana, di mana bisnis itu cocok untuk transisi ke accounting software yang lebih sophisticated. Ya, itu good question juga sih sebenarnya, karena kita juga masih istilahnya mencari-cari ya, yang pas gimana gitu ya, istilahnya. Kalau dari sisi kita sih, lebih ke istilahnya, pokoknya kalau udah, istilahnya pencatatannya ya, udah istilahnya agak banyak. Jadi, mungkin kalau sehari, kita bisa hitung, oke lah 10-20 transaksi gitu kan ya, masih buka HP, masukin, kalau udah misalnya ada, ratusan transaksi, dan juga kita kan, kalau warung kan cash ya, kita terima cash, ya langsung, nah kalau udah istilahnya, ada yang masuk ke OVO, ada yang masuk ke bank, gitu kan, itu agak istilahnya, nggak bisa masukin juga di HP kan, langsung. Jadi, kita harus misalnya, ya ada waktu, kita harus buka rekening bank, kita lihat, terus kita harus lihat dari OVO-nya, berapa yang masuk, kita masukin di buka warung, nggak ter-connected. Jadi, makanya kita sarankan, kalau udah banyak gitu, pake lah online tools, jadi mungkin yang paling banyak sih, biasanya kayak MOKA ya, itu mereka juga mirip-mirip sih, walaupun mereka bukan accounting-nya, mereka lebih ke POS lah, waktu dibilangnya, itu point of sales, jadi kasir, jadi kasir online, jadi kan udah bisa, terima pembayaran dari OVO mungkin, nah itu langsung masuk ke MOKA-nya, pembayaran dari OVO hari ini, misalnya, oh ada 20 ribu, pembayaran dari Shopee Pay, berapa, 10 ribu gitu, pembayaran dari, mereka sih nggak terima transfer ya, tapi, nah itu kalau misalnya ada transfer pun, nanti ke depannya, kita bisa connect, itu kan penjualan aja, kalau nanti pengeluaran, misalnya kan kita harus, istilahnya ya bayar gaji, yang tadi saya bilang payroll, makanya payrollnya ini, istilahnya, kalau misalnya ada, mungkin gajinya harian juga kan, kalau untuk 1-2 orang, nggak masalah ya, kalau misalnya udah 10 gitu kan, agak ribet juga, jadi lebih ke situ sih, jadi satu yang saya tadi bilang, itu jumlah transaksi per hari, mungkin kalau udah sekitar berapa ya, 50, 100, udah ratusan pasti ribet lah, itu satu, terus yang kedua tadi, yang jumlah orang sih ya, jadi sekitar kalau 5-10 lah, untuk karyawan. Terima kasih, terus mungkin untuk mengoperasikan software-nya ini tuh, apakah butuh admin juga, atau orangnya sendiri ngerjain gitu, sebenarnya bisa gitu, lebih cocoknya ya, sekan transaksi udah banyak. Good question juga sih itu, jadi, sebenarnya sih terserah juga dari gaya, gimana owner-nya ya, pengen, oh enggak ini karena aku pengennya pegang sendiri gitu kan, itu ada biasanya owner, seperti itu kriterianya, menurut saya sih lebih malah ya, kalau bisa lebih, owner kan, sebenarnya kalau kita bilang di company ya, CEO lah istilahnya, pekerjaan direktur itu tugasnya untuk, bukan ngurusin admin sebenarnya, makanya kita sebenarnya harusnya perlu admin kan, satu yang untuk nyatet, untuk ngurus sebuahnya, karena kan tugasnya untuk, istilahnya owner atau pekerjaan direktur, atau CEO pun itu untuk istilahnya, gimana membawa bisnisnya untuk lebih maju lah istilahnya, jangan malah untuk, entah datang, untuk istilah kalau kita bilang back office lah. Nah, makanya kita juga selain, menyiapkan sistem akunis online, karena ya itu kan, kita bisa online, jadi istilahnya owner pun bisa ngecek, adminnya itu, masukinnya benar atau enggak, itu satu. Jadi, istilahnya ketahuan lah, kalau ini nggak dimasukin gitu, kamu, kalau belum masukin gitu kan, satu. Terus, kalau misalnya, istilahnya, yaudah kita nggak mau sewa admin, gitu lah, bukan sewa sih, hire, kita bisa juga, outsource sebenarnya. Makanya ada beberapa, sebenarnya konsultan keuangan. Jadi tugasnya mereka, yaudah, istilahnya ada transaksi, ya, stroke-nya, atau mungkin invoice, atau kwitansinya, itu diserahkan ke konsultannya sih. Jadi konsultannya nanti yang, ngasih report lah, dibikin kelaparan keuangan, jadi owner-nya tinggal ngeliat. Jadi nggak perlu admin di situ. Jadi makanya kita juga, kerjasama dengan beberapa konsultan juga, untuk, ya itu mudah, istilahnya, perusahaan yang, wah, nggak ada admin, tapi istilahnya pengen ngecek juga ya, laporan keuangannya gitu, ya, kita bisa memperkenalkan lah, konsultan keuangan, dan juga mungkin, kita juga lagi mau, membawa mereka juga untuk online, karena kan selama ini, mereka belum online lah, tapi istilahnya, ke tempat klien gitu lah, karena kan harus ngambil ya, stroke-nya, terus juga siap-bitansinya, invoice-nya gitu kan. Nah, itu kita, mau istilahnya, meng-encourage lah, membawa mereka ke online, jadi istilahnya yaudah, stroke-nya tinggal di foto aja gitu loh, begitu ada, nanti langsung, dikirimkan, ke, istilahnya konsultannya, dimasukin dalam satu folder misalnya kan, nanti sih, keda-keda banyak kita mau integrasikan juga, dengan accounting kita, jadi kita bilangnya itu expense ya, jadi begitu dimasukkan, itu nanti langsung tercatat di, web-webs akutansi, ini pengeluaran siapa, nanti yang ngecek si konsultannya, oh ini pengeluaran harusnya masuk ke, istilahnya akun ini gitu, lebih di situ sih. I see, tapi kalau personally, untuk Pak Alvin sendiri, kalau misalkan, udah punya bisnis gitu, lebih seneng mendelegate, atau ngerjain sendiri nih, untuk sisanya? Kalau, ya kalau saya sih lebih mendelegate, dan juga outsource aja ya, karena kan lebih istilahnya, kalau, gak tau ya pengalaman saya juga, kalau Indonesia kan, agak susah juga ngekrut orang yang bagus lah istilahnya, harus dipercaya gitu kan, istilahnya, apalagi kalau untuk masalah finansial kan, agak, istilahnya sensitif juga, itu satu, terus juga istilahnya, kalau dengan outsource kan, istilahnya mereka pakai nama PT lah istilahnya, harusnya lebih, istilahnya profesional juga. Jadi kalau admin pun, kan admin baru misalnya, belum ada pengalaman lah istilahnya kan, itu agak, kita harus jelasin lagi gitu kan, misalnya nanti awalnya agak berat sih, untuk mengedukasinya di situ. Tapi kalau udah misalnya dapat yang bagus, ya gak masalah gitu, internal aja ya. Makanya kalau kita bilang, kalau di, ya stack up kan ada CEO, ada CFO gitu, shift financial, nah itu, ya kalau udah bisa ada ketemuan yang bagus, ya gak apa-apa, masuk internal, tapi kalau enggak, kita bisa outsource juga sebenarnya. Tapi bener juga sih concern, mengenai kualitas sumbernya manusia sih, saya juga, saya sendiri, gak tau bener-bener, kalau terlalu seperti itu. Ya soalnya ini, ya saya kuliah aja sih. Dari perspektif yang melamar kerja kan, jadi bukan perspektif yang memberi kerja. Jadi, ya karena di job tubuh kan, istilahnya kita juga, ya hiring platform lah ya. Apalagi kita fokusnya kayak, kalau kita bilang sih, pertama banget kerja lah sih, ya fresh graduate lah, baru lulus, mau kerja, itu kita support di situ, makanya nanti kedepannya sih, kita kayak ada, atau kita bilang, ya akademi lah. Untuk gimana sih, kalau untuk mau kerja pertama kali, misalnya basicnya apa aja, misalnya kan kalau Mas Brian, mungkin basicnya akutansi oke sih, akutansi misalnya skillnya oke. Tapi kalau untuk mau kerja, apakah yang diperlukan, akutansi ilmunya doang? Enggak kan sebenarnya. Ada beberapa istilahnya, ya business manner, I think, atau misalnya lebih ke istilahnya, gimana cara ngobrol untuk ke klien, atau istilahnya, gimana cara ngobrol ke atasan, itu kan lebih ke situ sih, lebih, atau gimana mbak, bahkan cara bikin powerpoint yang bagus, itu kan. Iya. I see. Oke, maybe kita bisa move on nih, ke pasal selanjutnya nih. Kayaknya cukup panjang nih, dari Mas Robert, sembiring nih. Oke, jadi pertanyaannya, selamat pagi Pak Alvin, dan teman semua, bolehkah Pak Alvin berbagi ke kita nih, mungkin digambarkan, mungkin digambarkan, atau dijelaskan saja, tidak apa. jika kita mau buka bisnis proper, jika kita mau buka bisnis, proper stepnya itu apa saja ya Pak, kan tentu kita harus memperkirakan, atau forecasting juga nih, baiknya di berapa bulan, atau tahun ke depan nih Pak, forecastingnya, dan dengan konteks, small business ya, dengan range modal, 10 hingga 50 juta. Thank you Pak. Begitu pertanyaannya. Oke, jadi mungkin sih kalau, ya ini kan kemarin, kalau nggak salah ya, minggu kemarin ya, dari Pak Isanto ya, ada juga kan forecasting lah ya, setelahnya untuk, ya mungkin itu, lebih ke situ ya, tapi kalau, dari saya sendiri sih, forecasting itu, perlu juga sih, tapi nggak perlu sampai, setelahnya ya, berapa bulan, atau berapa tahun ke depan gitu kan, karena kan, forecasting, hanyalah forecasting juga sih sebenarnya, jadi, itu sebagai untuk memang, awal untuk ya, kalau kita bisa bilang, apa sih, arah lah, arah aja kita mau kemana nih, sebenarnya kalau buat saya malah bukan forecasting, kita mau kemana gitu, kan bisa juga, misalnya kita start 10 juta, oke, ini modalnya ya, 10 juta, kita mau bikin modal ini jadi, misalnya, 10 kali lipat, 100 juta, dalam waktu berapa lama, gitu kan, oh kita mau pokoknya, cepet-cepetan nih, ya setahun mungkin, ya gimana caranya, ya kita harus, istilahnya, ya cari dari situ, kalau kita bilangnya, apa ya, dibalik ya, bukan forecasting kita, misalnya, pengennya ini terjadi tahun berapa gitu, misalnya kalau pastikan kan ya, mau dulu setahun berapa gitu, bukan istilahnya, wah saya 4 tahun, berarti lulusnya tahun, ya dari sekarang 2025, enggak gitu kan, saya masuk ke 2021, saya mau lulus tahun 2022, gitu misalnya, bisa enggak gitu kan, itu tergantung juga, makanya, oh itu SKS-nya kayaknya enggak bisa, makanya, oh enggak bisa, yang paling bisa, kira-kira 2023 gitu loh, lebih ke situ, jadi istilahnya, bukan istilahnya, ya kita harus nanti ke depannya gimana gitu, enggak, tapi istilahnya, kita ada target dulu lah, jadi kalau untuk, yang tadi balik lagi pertanyaan sih ya, kalau untuk memperkirakan forecasting itu penting, tapi kalau untuk step-nya sih ya, lebih menurut saya, ya apa sih ya, pengennya ke mana gitu tujuannya lah, jadi istilahnya ya itu tadi saya bilang, memperkirakan forecasting, tujuan akhirnya ke mana lah, apakah mau dibawa ke, ya itu kan, buka, misalnya, small business, buka, misalnya tadi kan cafe gitu kan, buka kafenya mau bikin, 10 tempat atau gimana gitu kan, itu kan juga berbeda, dan itu, kalau start satu, sebenarnya ya ada, enggak perlu dirancanain juga enggak apa-apa sih, yang penting jalanin dulu juga bisa, kalau jalanin lebih tahu lagi gitu kan, walaupun kita forecasting kan, ya itu, hanya di dalam angka aja sih kan, di dalam point dan axle kan, jadi kalau, tapi menurut saya itu, kalau untuk yang proper step-nya itu, paling penting sebenarnya malah accounting sih, karena kan kita bisa catat, jadi istilahnya pengeluaran ini berapa gitu, karena kan istilahnya ya, ke depannya ya, nanti kan kita harus bikin ya bisnis menguntungkan juga, dengan ada modal 10 gitu, istilahnya kan kita pakai pemakaiannya seperti apa, terus ada pemasukannya seperti apa gitu, cash flow-nya seperti apa gitu kan, belum tentu kan istilahnya, kita jual 100, langsung dapat 100 hari itu juga, karena beberapa cash ya ada yang diutangin kan, apalagi kalau kita bisnisnya juga kayak B2B lah istilahnya kan, istilahnya kita di distributor gitu, kita beli, harus bayar cash, tapi kita jual, misalnya harus ada tempo lah, kalau tak dibilang ya kan, jadi istilahnya, sebulan lagi gitu, baru bayar gitu, itu kan ada sebenarnya cash seperti itu, jadi walaupun misalnya dari segi penjualan, udah untung, karena kan udah dijual langsung, kita beli 50, misalnya harganya, kita jual 100, kita harusnya untung 50 gitu, iya kan Mas Rian, tapi ternyata 100-nya itu datangnya, 2 bulan kemudian gitu, dan kita harus beli lagi buat, bulan berikutnya 50 lagi, duit kita cuma 100 gitu, kan abis jadi, lebih ke situ sih nanti kalau untuk realitanya, tapi kalau untuk range kecil gak masalah sih ya mungkin, untuk ya kenapa pentingnya accounting ini sih, ya itu ke cash flow aja sih. I see, atau mungkin Pak Alvin bisa sambung nih, dengan menceritakan nih, maybe ada experience atau cerita gitu, yang tahu, insight apa sih yang waktu itu, membantu banget dari accounting gitu, misalkan di saat itu gak di apply accounting, mungkin ada sesuatu yang kemis gitu, terus thanks to mempraktikan accounting at the time di bisnisnya, itu ada insight-nya, terus bisa kayak menghindari suatu setback gitu, misalkan ada gak ya. Ini good question juga sih, menurut saya menarik, ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan, bukan dari pengalaman saya sendiri sih ya, karena saya juga belum istilahnya, bikin bisnis sendiri juga sih ya, dan toko beras saya juga masih ya manual banget, karena itu yang ngejalanin kan ya, saudara saya lah, paman saya lah istilahnya, saya juga pengen masuk, misalnya kita apply cloud accounting, bisa sih, tapi kan istilahnya bukan saya jalanin, jalanin paman saya aja sih, agaknya agak susah juga sebenernya, oh kita harus ngajarin gitu kan, dia juga, jadi itu nanti next step-nya, tapi untuk yang tadi itu ada satu case, jadi kan yang tadi saya bilang, ini bebas saputan sini, awalnya kita kasih ke perusahaan Jepang ya, dengan branding Bridge Note ya tadi, nah itu ada satu perusahaan Jepang yang di Indonesia, udah lama juga, ya saya gak bisa sebut namanya, jadi istilahnya dia ya udah beroperasi, udah jalan setahun, dua tahun, dan juga dia dicatat keuangannya, tentu dong, ada adminnya, ada orang finance-nya, lumayan kalau udah bikin perusahaan di sini kan, lumayan harus ada minima 10 miliar lah, kalau dari PKPM ya, aturannya, PMA, pusat asing, nah tapi, dia juga udah konsultan, tapi konsultannya juga istilahnya, kalau saya bilang kurang bagus, kurang telit juga lah, dan mungkin karena gak ada online juga, ini masih pakai Excel, terus istilahnya ya, gak itu transparan lah, kalau mungkin ya gak tau ya, inputannya salah, konsultannya juga gak ngecek, jadi agak salah gitu, nah itu, yang tadi yang saya bilang, jadi tiba-tiba loh, ini penjualannya bagus, untung gitu kan, di pembukuan, tapi kok cash-nya kurang terus gitu, loh jual 100, beli 50, untungnya harus 50, kok duitnya cuma 10 gitu, agak gak balance gitu, nah setelah itu kita dicek, bener-bener kan, soalnya itu kan orang Jepangnya, ada, ya kenal dengan si orang Jepang yang, si Bridgestone ini, yang istilahnya, parent company dari Bebas Ketan sini, jadi istilahnya, di kontaknya, tolong dong bantuin, gimana cara pakai sistem gitu, saya pengen ngecek ini, kok harusnya untung, tapi kok malah duitnya gak ada terus lah, nah dari situ, baru kita runut, dan bener ya itu, udah dicatat, bener, udah ada konsultannya yang ngecek di luar, tapi sama-sama gak ngecek, menurut istilahnya, jadi karena gak pakai sistem gitu, masalahnya, dia masih pakai Excel gitu kan, gak kelihatan, ini siapa yang isi, istilahnya isinya kapan gitu kan, terus datanya bener atau enggaknya gitu kan, gak ada dokumennya, walaupun ya harusnya sih, dicek sama dokumennya lebih, itulah, kalau kilit di konsul, nah itu, makanya itu, kita sampai merubah, dua tahun ke depan, kayak dua tahun ke belakang, jadi ternyata emang, ya itu perusahaannya, gak untung sebenarnya, makanya harus sebenarnya, proper accounting itu perlu, karena kita gak mau juga mungkin, kalau misalnya, nanti tiba-tiba ya ada pajak juga kan, gak tau kedepannya, saya juga gak tau gimana ya, karena kan kita udah, mau gak mau harus ada NPWP kan ya, mau buka rekening bank, harus pakai NPWP, sebenarnya kan ketahuan, duitnya, wah, duit di bank masjidnya berapa gitu, karena kan udah nyambung ke NPWP, kalau istilahnya, kalau pemerintah mau nyari ya istilahnya, kecuali ya itu, pakai cash kan ambilnya, dan itu kan cash juga, jadi ya gak kelihatan lah, kalau cash, tapi ya itu, tapi kedepannya lebih ke transparan lah, karena kan penjualan online juga, makanya pemerintah juga senang online naik, karena penjualannya ke data semua, makanya bahkan ada beberapa cash, saya pernah juga ada konsultasi seperti itu, jadi misalnya, online reseller ya bilangnya, penjualan dia miliaran gitu kan, tapi kan bukan dia yang jual, karena dia cuma dari reseller, tapi kan dari pemerintah taunya loh, kamu penjualan ini, kamu punya tokoh-tokopedia gitu, kan kelihatan jadi istilahnya, oh penjualanmu segini gitu kan, pajaknya gak ada gitu, ada beberapa cash seperti itu, tapi kan bahkan cuma reseller, nah itu kan harus benar-benar di istilahnya, kalau misalnya diproperkan, walaupun reseller ya, karena kan nah itu, kita misalnya, ya cuma reseller namanya kan, sebenarnya marketing aja, nah itu tapi fee-nya gimana gitu, kita jual 100, kita beli 90 kan, tapi kan penjualan 100, yang dilihat dari, kalau misalnya UMKM kita bilangnya kan, itu dari penjualan aja, jadi kamu harus bayar pajak jadi 100, tapi sebenarnya kan kalau dihitung, kita bilang accounting, penjualan itu 10, ya gak tau saya, mas Bian mungkin lebih ahli, kalau pasti kan, masih belajar, masih belajar, kalau saya kan backgroundnya malah teknik ya, sama pertanian, tapi ya itu, yang case-nya seperti itu sih, jadi istilahnya ada beberapa, emang saya dapet konsultasi itu, waduh itu ya harus benerin, harus bikinin laporannya juga kan istilahnya, kayak gini, untuk ya laporan pajaknya juga, bahkan ya gitu lah, agak ribet kan adanya, kalau ke belakang, makanya lebih bagus dari awal sebenarnya, kalau kita mau benar, yaudah kita cari mana yang bagus lah istilahnya, karena mau gak mau pasti, ya lebih bagus, ya daripada enggak lah. Mending organisasi dari awal lah ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih, jadi dari tadi, kita denger, Pak Alvin nih sering banget, banyak experience di Jepang ya, banyak kerja di Jepang lah, ketua orang Jepang, mungkin bisa diceritakan Pak Alvin, gimana sih, mulai dari purwoker tau nih, bisa teba-teba bermain di Jepang nih, bagaimana perjalanannya sih, sama experience-nya itu gimana, perjalanannya sih, ya biasa aja sih sebenarnya, pas kebetulan aja. Jadi kebetulan kan, waktu itu saya, ya pasti purwoker tau, sampai SFA, kan udah lulus lah, dia bingung mau istilahnya, nunggu lulus aja kan, ada kan, waktu setelah, ya kalau kita waktu sih bilangnya, ujian nasional ya, setelah selesai, terus, udah mau SPMB waktu itu ya, jadi istilahnya mau, kuliah kemana gitu kan, waktu itu tes, ada persiapannya, ya sambil, belajar-belajar bahasa Jepang, iseng sama teman-teman. Nah dari situ, ditawarin, bukan tawarin sih, dikasih tau, oh ada nih ujian, untuk beasiswa, kalau tertarik gitu kan, ke Jepang. dari situ, jadi makanya, istilahnya, untuk, yaudahlah, lumayan juga gitu kan, saya juga seneng istilahnya, dengan anime, terus juga kan Jepang, setengahnya, waktu itu masih, nomor dua lah, kalau di dunia kan, GDP-nya, sekarang udah nomor tiga, China udah, nyali kan. Oh, iya sih. Makanya, ya di Asia kan, masih yang paling dekat lah, kalau Amerika kan jauh juga, terus juga kan, istilahnya, saya juga kurang tau kesana, Jepang seenggaknya, walaupun 8 jam, ya oke lah gitu kan, masih Asia juga, terus juga time zone-nya, kan gak gitu beda jauh, 2 jam, gak beda lebih cepat 2 jam, sama kayak Irian lah, kalau Jakarta sama Irian, beda. Nah, dari situ, yaudah, coba, tapi pertama kali gagal tuh, sebenernya. Gagal dulu ya? Ya enggak, semua orang enggak langsung berhasil juga kan, Gagal, terus istilahnya, yaudah, waktu itu kuliah sempat setahun, makanya di Bandung, habis itu, ya kan Bandung, Jakarta, deket juga lah, ya iseng-iseng juga sambil main, ke Jakarta tes lagi, Jakarta. Wah. Terus keterima, yaudah, makanya setelah keterima, ke Jepang, terus udah ke Jepang, lanjut dari D3, S1, sampai S2, terus kerja deh akhirnya. Gitu sih, I see. Jadi, sebenarnya triknya tuh, untuk nyoba tes-tes ujian beasiswa gitu ya? Iya. Kalau masih kuliah. Iya, sebelum kuliah pun juga gak masalah, tergantung, ngomong aja Mas Gulihan kan, udah kuliah di Indonesia. Iya. Mau S2 gak gitu kan? Aduh, mau S3 gak gitu kan? Karena sebenarnya, sebenarnya, kelas keempatan ya terbuka banyak lah, apalagi kan online, dengan semua internet, tinggal apply-nya online juga, terus juga istilahnya, mungkin tes-nya online, gak tau ya, dulu waktu itu masih tes-nya di UI. Harus kumpul bareng-bareng, tes tertulis gitu. I see. Oke, mungkin kalau ada sobat kerja, sampai nyusul ke Jepang, itu caranya seperti itu sih. Boleh, boleh. Sebenarnya banyak sih sekarang. Kalau saya bilang ya, sorry nih nambah, jadi kalau Jepang sendiri kan mungkin, ya Mas Gilihan, peran negara juga terkenal dengan, populasinya yang menurun. Oh, ya. Karena ya itu, bukan masalah ya, karena udah, mungkin ya trennya ya, kalau negara maju kan, lebih istilahnya, usia pernikahan makin tinggi. Jadi terus juga istilahnya, ya birth rate, kalau kita bilangnya sih, apa sih birth rate? Kelahiran, kelahiran itu menurun kecil. Jadi istilahnya, jumlah yang meninggal lebih banyak dari jumlah yang lahir di negara mereka. Nah, itu makanya mereka malah, kalau kita bilang sih, welcome banget untuk orang asing. Istilahnya waktu saya dulu, waktu ke Jepang tahun 2008 ya, cari misalnya part-time job untuk orang asing, yang gak bisa bahas Jepang, susah banget. Tapi kalau sekarang, ya mau, misalnya kalau di Jepang kan banyak kayak convenience store, kalau kita bilang, di sini Indomart ya, di sana kan ada 7-Eleven, kalau di Indonesia udah tutup ya 7-Eleven. Nelson mungkin Family Mart ya, kalau yang lagi banyak. Nah, itu kan, mereka juga banyak di sana. Dulu-dulu, waktu itu emang banyak juga, tapi istilahnya, saya apply di situ aja susah gitu. Tapi kalau sekarang, yang jadi di Family Mart, di convenience store, bukan di situ juga sih ya, di mana-mana, banyak orang asing. Terutama dari Nepal, atau Vietnam, Indonesia pun bertambah sebenarnya. I see. Karena ya itu, mereka sebenarnya butuh tenaga kerja lah, kalau kita bilangnya. Oke. Kalau di Jepang tuh, kelihatannya, part-time job tuh, cukup mudah ditemukan ya. Cuman kalau di Indonesia tuh, sebenarnya ada gak sih? Kayak tempatnya, part-time job seperti Jepang. Wah, gak tau nih. Iya, saya sendiri jarang lihat soalnya. Saya mau balik tanya, soalnya kan saya SMA, di ITB, di Bandung setahun, tapi kan gak gitu lama lah, jadi gak sempat mau cari-cari part-time job. Kalau Mas Julian kan udah lumayan, jadi anak kuliah gitu kan. Kan kadang, ya gimana, kalau cari part-time job, susahnya gimana? Jarangnya kenapa? Karena nomor pas biasa? Gak juga sih, seringnya tuh, bukan seringnya sih. Kalau ada lolongan, itu biasanya untuk anak kuliah tuh, internship sih, tulisannya. Bukan part-time job. Kenapa ya? Bedanya apa kalau internship part-time job? Oh, internship tuh, kalau part-time job ya, dari perspektif saya, aku rasa, itu kita cuman mendedikasikan, a few hours dari setiap hari gitu. Oke. Sedangkan kalau internship, kita di-expect untuk full-time menjadi intern, selama set period of time, biasanya tiga bulan atau enam bulan. Tapi full-time jadi intern. Sedangkan anak-anak kuliah kan, half of their days, tengah dari hari-hari mereka, itu digunakan untuk kuliah kan. 6 jam, 8 jam dari hari-hari mereka tuh di kampus. Misalkan tiga jam itu mau di-dedicate buat part-time job, itu masih bisa. Cuman kalau di-dedicate untuk internship, sambil kuliah itu agak lebih challenging sih. Especially dulu jaman offline tuh sulit sekali, kalau mau juggle intern sambil kuliah. Cuman kalau di Jepang, Jepang saya ngeliatnya, mungkin kayak misalkan kalau untuk anak kuliah atau anak sekolah gitu, mereka bisa menyesuaikan jam gitu, pulang sekolah, tiga jam setelah itu, untuk kerja gitu. Kayak misalkan pulang sekolah jam 4, terus 4.30 sampai jam 7 gitu, part-time job. Setiap hari. Tapi kan cuman sedikit kan, cuman tiga jam gitu kan. Nah itu menurut saya part-time job seperti itu. Beda dengan internship. Beda di situ. Menurut saya ya, saya nggak tahu realitas itu. Kalau menurut saya sih, yang bedain mungkin ya, lebih dari kesadaran si part-timernya sendiri menurut saya. Karena even kalau, bahkan ya kalau di Jepang, part-timer itu udah, istilahnya kalau saya bilang, kerjanya udah kayak full-time. Oh, kerjanya kayak full-time. Ya, semuanya harus ngerti, terus belajarannya juga harus banyak gitu kan. Megang cash langsung gitu kan. Dulu saya sempat kerja di 7-11 lah, di Jepang. Itu tiga jam doang. Jadi, kan kuliah misalnya jam 9, jam 8 start, saya dari jam 5 lah, jam 7, 2 jam, atau misalnya dari jam 5, jam 8 lah. Tiga jam, dua jam, tiga jam lah itu. Sama persis yang terima, sebelumnya bilang. Cuma awal pagi doang, atau malah bahkan malam ada. Kalau malam saya biasanya ke sushi sih. Jadi sushi, bukan restoran ya, jadi istilahnya dia lebih delivery. Oh. Nah, jadi istilahnya pulang kuliah jam 5 sampai jam 10 lah, 5 jam gitu kan. Nah, itu ya itu. Lebih ke istilahnya, menurut saya sih, mereka udah biasa lah. Jadi, responsibility sih, kalau saya bilang. Tanggung jawabnya besar. Kalau di negara-negara, nggak tahu ya, Jepang, Amerika, saya juga nggak tahu. Tapi istilahnya, istilahnya ya, mereka part-timer dari SMP pun, kalau nggak salah, sekitar umur 16, udah oke loh. Untuk part-timer. Boleh. Jadi, anak SMA banyak part-timer. Cuma kalau di Indonesia sendiri, misalkan pernah kerja yang, misalkan, udah lulus SMA aja, cuman kita masih agak ragu nggak sih untuk hire kalau di Indonesia? Nah, itu makanya balik lagi sebenarnya sih, ya, kebiasaan juga sih, karena kan udah dari awal, ya mungkin pernah dengar, atau pernah lihat di video-video ya, dari awal, kalau anak TK aja udah dididik, untuk ngantri. Kalau di Indonesia, udah dididik sampai kapanpun, tetap nggak ngantri. Nah, itu saya juga nggak tahu ya, istilahnya ya udah kebiasaan juga, dan mungkin lingkungan juga ngaruh. Jadi, mereka mau nggak mau ya, oh, jadinya kayak gini ya gitu. Part-timer itu istilahnya, ya, apa sih, ya, tanggung jawabnya segini gitu loh. Anak SMA pun tahu istilahnya, dan mereka melakukan gitu loh. Jadi, lebih ke situ sih, kalau Indonesia mungkin, ya dari segi, kalau dari segi bisnisnya ya, bisnisnya, wah, ini mau saya part-timer, meritnya gitu kan, keuntungannya. Jadi, malah nggak, mending ya, ngapain nge-sewain part-timer sebenarnya. Lebih ke situ sih mungkin ya, kalau nggak tahu deh, saya juga, saya pengen makanya sebenarnya cari part-timer, kalau malah, istilahnya ya, bisa gitu kan, bantu-bantu gitu kan. Tapi itu mungkin, lebih ke komitmen juga ya. Jadi, kalau part-timer kan, wah, dua jam gitu kan. Ya, istilahnya mungkin, nggak tahu deh, gimana, kalau orang Jepang mungkin dua jam kerja, istilahnya di rumahnya dia belajar dulu, atau istilahnya, nggak tahu ya, lebih rajin. Kalau imin saya, orang Jepang kan baca buku, dia kalau naik kereta gitu, baca koran, baca buku gitu loh. Hebat sih, kalau menurut saya. Oh, iya sih, udah beda negara, beda struktur, beda society juga, economic strength-nya juga beda. Beda, makanya mungkin ya. Ya itu sih, tapi ke depannya sih, kalau bisa, kenapa nggak, kalau di Indonesia kan. Ibaratnya, kalau dari segitek, kalau nggak startup, ya kan alasan salah satu kenapa saya juga pengen balik ke Indonesia, lebih dinamikanya, lebih tinggi sih. Dinamikanya, seperti apa? Jadi, kalau Jepang kan udah dari dulu gitu aja gitu. Walaupun ya oke lah, istilahnya, dari tahun, mungkin nggak tahu ya, 90-an gitu, istilahnya rajin ngantri, istilahnya membaca buku. Tapi Indonesia kan, dari tahun akhirnya ini, udah lebih bagus lah, kalau menurut saya. Nggak tahu ya, saya juga waktu itu cuma bolak-balik setahun sekali gitu kan. Setiap kali balik, ada yang beda gitu loh, kerasa, oh ini udah lebih bagus dibandingkan dulu loh gitu loh. Jadi, lebih cepat malah transformasinya lah. Bahkan ya itu, kalau kayak startup-startup kan, IT tech ya, terutama ya, kayak Job2Go juga kan. Lebih menarik untuk dikerja di Indonesia. Karena masih, ya itu yang saya tadi bilang, problemnya masih banyak malah. Oh, I see. Ya, kan, bisa juga kayak tadi part-timer. Istilahnya kan, dulu Job2Go juga kan, sekarang juga sih masih kayak gig worker lah kita bilang. Ya freelancer, itu yang kita bilang part-timer tadi. sebenarnya. Jadi matching antara, oh ya orang yang mau kerja, cuma misalnya ya lima jam gitu. Ya bisa, tapi kita harus ya seleksi dulu, terus kita bisa lihat, matching kan juga mungkin yang kebutuhannya seperti apa gitu kan. Karena kan nggak bisa kita bilang, ya orang Indonesia misalnya nggak bertanggung jawab, atau misalnya nggak rajin gitu kan, nggak juga. Karena kan udah berubah juga, terus juga istilahnya, dengan kemajuan teknologi kan, kita juga bisa meng-assess lah istilahnya. Oh, ini kira-kira orangnya bagus gitu kan. Itu sih yang kita lakuin juga di Job2Go. Oh ya, interesting sih. Kalau misalkan Job2Go, suatu hari itu bisa memfasilitasi part-timer gitu. Iya sih, benar juga. Tapi mungkin juga itu, nanti harus ada relasinya dengan, nanti hukum ya. Karena kan mungkin nggak tahu, belum ada, nggak tahu, part-timer itu kontraknya apa? Kontrak kerjanya? Nggak tahu, saya juga kurang detail sih, kalau untuk masalah, misalnya, tanda kerjaan gitu kan. I see. Kalau di Jepang kan lebih, kalau part-timer itu bukan kerja ya. Kita nggak ada kontrak kerja, ada sih kontrak, tapi silah kontrak part-time ya namanya. Jadi, ada yang batasan, misalnya, dengan, misalnya, jam segini, itu harus masuk, kalau di Indonesia kan ada PBJS, mungkin ada, kalau ada kayak, harus dapat THR gitu kan. Itu kalau di bawah jam berapa, nggak dapat gitu loh. Ada levelnya, kalau di Indonesia kan belum, jadi sebenarnya ya, mau kontrak atau, kalau nggak salah, menurut saya cuma ada dua sih, PKWT sama PKWTT gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau cerita kerja berubah gitu, nanti ke depannya gimana. Menarik sih. Oke, kita sudah di jam 11.07 nih. Mungkin kita bisa, merencanakan webinar ini, berakhir di sekitar 11.15, gimana menurut Pak Alvin? Teruslah sih, mungkin masih banyak pertanyaan nih, yang mana nih, kalau, saya juga lihat berapa. Kita lihat pertanyaan ada sih, satu lagi dari, Mas atau Mbak Habibah nih. Oke, mungkin langsung aja, dibacain aja ya pertanyaannya ya. Jadi, siang Pak atau Mas Alvin, izin bertanya, misalkan, ya Pak, seberapa besar sih, dalam persentase ini, software akuntansi sendiri, bisa meningkatkan produktivitas, tim finance, suatu perusahaan. Terutama, dari sisi apa ya, selain tidak perlu, menggunakan hard copy, biar nanti bisa disarankan, keatasannya. Baik, bagaimana jauhnya Pak Alvin? Waduh, ini kalau tanya persentase, ini orang finance kan, accounting, langsung tanya persentase nih. peningkatan produktivitas. Kalau ini, mungkin susah jawabnya juga sih, tapi berapa persen, kita juga belum mengambil istilahnya statistik lah ya. Tapi kalau bisa saya bilang sih, istilahnya mungkin, bisa sekitar ya, 50 persen lah. harusnya meningkat ya, karena istilahnya, kalau misalnya kita nggak pakai, ya software accounting gitu kan, istilahnya ya, kita masih catat pakai tangan lah istilahnya, atau misalnya, kita masih pakai Excel. Itu kan, butuh waktu juga sih, untuk mau koreksi, atau misalnya mau record lagi, ngeliatnya gitu loh. Jadi, Excel pun, ya banyak istilahnya, file yang kita harus lihat misalnya, cari-carinya aja udah lama gitu. Kalau dengan ini, untuk produktivitas dari segi waktu, jelas lebih cepat istilahnya, untuk, kalau udah ada software langsung dibuka, kita mau lihat apa, udah dijelaskan kan di situ. Kalau, ya dari untuk, kalau misi hard copy atau itu kan, kita harus ngitung dulu, terus nanti kita harus ngecek lagi gitu, ada beberapa step lah. Jadi kita bisa nge-skip step itu, karena di software kan udah, otomatis lah, terpenjualan, masuk ke penjualan, nanti di bawahnya tinggal, istilahnya pengurangan cost-nya, untungnya berapa gitu. Kalau pencatatan biasa kan, kita cuma nyatet ya, uang keluar, uang masuk gitu. Kayak buku kas, buku warung gitu kan. Nah, itu juga sih. Jadi kalau untuk persentase itu, mungkin satu dari waktu, terus juga dari segi, kalau mungkin, kan produktivitas bisa diukur dari waktu, mungkin dari cost-nya sendiri, terus mungkin, nggak tahu ya, ada tergantung beda-beda lagi. Kalau dari cost-nya sendiri sih, mungkin, malah istilahnya ya kan, bertambah, karena istilahnya, kita harus bayar untuk software accounting itu ya, karena kan, ya mungkin nggak gitu, mahal sih, istilahnya kan sekitar 50 ribu, sama 20-200 ribu kan tadi, kalau bebas-sepatan sih. Nah, itu, dari situ sih, dari yang segi cost-waktu tadi, jadi kita bisa fokuskan untuk istilahnya yang lain, hal yang lain, yaitu, kenapa, kan perusahaan tugasnya bukan ngurusin accounting-nya sebenarnya, kalau menurut saya. makanya, kedepannya bahkan nanti, karena kan banyak IT juga lah, dan online juga, jadi lebih, outsource menurut saya lebih, sinanya lebih, apa ya, marak lagi lah. Jadi, yang penting ya, lebih sinanya fokus di perusahaan yang, servisnya dia, core service lah, kalau kita bilang. I see. Ya, jadi kalau untuk presentasinya sih tadi, total, secara total, saya bisa bilang, ya mungkin sekitar 50 persen bisa meningkatkan efektivitas sih. Tapi mungkin perlu diukur juga ya, dari segi size-nya berapa, kalau mungkin nanti kalian, kalau yang lebih gede lagi perusahaannya, mungkin ada seribu orang, itu malah bebas-sepatan sih, kurang sophisticated lah, kalau kita bilang, kurang lengkap. Mungkin harus ada yang kayak, SAP, atau yang Microsoft punya, gitu kan. Lebih. Tapi itu lumah hal sih, misalnya. Untuk perusahaannya, lebih gede lah. Oke. Mungkin sebelum kita move on ke next question, saya mau ngingetin lagi nih, bagi sobat bisnis dan sobat kerja yang ingin mendapatkan sertifikat, boleh isi formulir nih, link-nya sudah ada di chat, dan juga ada link untuk bonus juga nih, untuk mendapatkan accounting software nih, accounting cloud, bebas akuntansi, dan dashboard juga. Link-nya keduanya sudah ada di chat ya. sama mungkin sebelum kita sebentar lagi, kayaknya webinarnya sudah mau tutup nih. Mungkin kita bisa menerima beberapa pertanyaan lagi sebelum kita foto bersama, nanti di akhir ya. Kalau bila ada sobat kerja yang ingin diskusi atau ingin bertanya, langsung saya taruh di chat, atau kalau tidak, buka mic dan kameranya, oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Pak Afin nih, bisnis seperti apa sih yang paling diuntungkan menggunakan cloud accounting software? Atau mungkin bisnis pada industri seperti apa? Atau mungkin produksi kah? Mungkin jasa? yang paling diuntungkan. Paling diuntungkan sih sebenarnya, semua jadi untung sebenarnya. Kalau istilahnya, kalau, kan kita accounting, semua usaha pasti butuh accounting, kalau saya bilang. Jadi istilahnya, untuk mencatatkan, jadi penjualannya berapa, pembeliannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi istilahnya sih, bukan jadi susah apa yang diuntungkan sih, menurut saya, ya semua diuntungkan. Tapi mungkin yang tadi, balik lagi, mana yang lebih efektif ya? Jadi malah kalau menurut saya, kalau untuk online cloud accounting ini, yang lebih efektif sih, pasti yang udah punya ekosistem online sendiri. Itu efektif ya? Itu efektif. Karena yang tadi, udah jual e-commerce online gitu kan, udah punya POS muka gitu kan, tinggal link connect kan ke istilahnya accountingnya. Jadi nggak perlu istilahnya, mindahkan pembukuannya lagi, pendualannya, ngetik input lagi. Karena kan udah dapet secara online lah. Dan itu tinggal diteruskan lah, kalau kita bilang si API connection. Nah, tapi kalau justru yang menurut saya diuntungkan, malah yang offline. Karena kan mereka belum punya ekosistem online-nya mungkin ya, baru mau bikin. Nah, itu malah menurut saya ya bisa meningkatkan efektifitas lebih tinggi, dan juga istilahnya ya penjualannya mungkin bahkan meningkat juga di online-nya gitu kan. Karena kan ekonomi online pasti akan ya meningkat terus sih. saya juga nggak ada istilahnya bayangan, kalau ekonomi online bahkan turun. Oke. Emang mungkin ke depan ekonomi Indonesia di sisi online-nya akan terus berkembang ya, walaupun misalkan COVID udah habis nih. Tapi transaksi online, ekonomi online-nya akan tetap berkembang ya. Iya, karena kan kalau sekarang ya mungkin kalau di segi teknologinya pun ya, udah ada 4G ya. Zaman dulu masih pakai GPRS, kalau nggak salah apa-apa lagi ya. Lupa deh teknologi. Ya, untuk komunikasi kayak sekarang kan langsung online cepat, nggak delay lagi gitu kan. Dulu saya masih ingat banget tahun 2008, saya membuka YouTube gitu, misalnya download video aja lama banget gitu. Iya kan? Iya bener. Sekarang lihat videonya lama-lama. Nunggu, nonton 1 menit, nunggunya 10 menit gitu kan. Lama banget gitu. untuk loading-nya. Sekarang ya kita bisa real-time ngomong, terus juga nggak patah-patah gitu kan. Walaupun saya juga pake tetep ring loh. Saya nggak pake wifi, saya cuma pake ya itu, jaringan XL gitu kan. Dibandingan ya, coba bayangin dengan langsung jalan nggak tahu 10 tahun yang lalu gitu kan. Wah, susah banget itu kalau internet. Nah, kedepannya ada 5G teknologi namanya. Di Indonesia mungkin belum banyak ya. Kalau sekarang di Amerika, yang China lagi ribut. Itu lebih cepat lagi. Jadi pemrosesan data, istilahnya kan ya bakal lebih meningkat lagi lah. Mungkin bahkan ya itu. Bukan hanya suara, video, orangnya pun nggak tahu ya. Saya juga bisa lebih cepat lagi misalnya. Pindah-perpindahannya gitu kan. Kayak pesawat juga udah cepat. Kalau yang di US ada Amerika bikin apa ya namanya? Loop apa gitu kan. Ya, begitulah. Teknologi kan lebih maju lagi. Makanya ekonomi online terdepannya sih pasti akan lebih maju lah. Makanya tergantung, Mas, mau cuma lihat aja atau mau ikutan. I see. Iya sih. Benar itu juga. Sama yang tergantung juga istilahnya lah. Passion sih, kok dia bilang. Oke. Mungkin nih ada saat lagi nih pertanyaan ya. Mungkin sedikit lebih teknis sih dari Mbak Lina. Mbak Lina nih mau nanya, kalau pakai accounting cloud, datanya ini akan di backup atau nggak ya? Atau mungkin bisa dijelaskan mekanisme backupnya gitu pakai account Google? Oh, enggak sih. Kalau ini kan kita bilang tadi kan cloud ya. Karena cloud itu istilahnya udah istilahnya ya mungkin kalau tahu Google ya. Google sama Amazon lah. yang lumayan besar kalau yang dari China Alibaba untuk yang data cloud server lah kalau kita bilang gitu. Kalau kita sekarang pakai Amazon ya dan kayak Tokopedia, ya Rafael Loka, itu mereka pakai Amazon juga. Jadi istilahnya kalau data di Amazon, di cloud itu kan ya mereka yang nge-backup. Jadi istilahnya kita simpan di satu server dan mereka akan otomatis mem-backup ya di server yang lain. Jadi kita enggak perlu nge-backup lagi. maka itu keuntungannya untuk data cloud sendiri sih ya. Kalau kita data di komputer kan makanya kalau komputer rusak gimana gitu kan. Enggak ada data yang lain lagi gitu. Kita harus makanya rajin-rajin backup. Kalau di udah di cloud itu sih mereka ada mekanisme sendiri. Mungkin enggak tahu ya per detik bahkan begitu kita simpan langsung di-backup lagi gitu. Ya karena kan ya itu udah mereka udah infrastrukturnya tata rapi lah. Dan juga istilahnya mereka skalanya besar gitu. Jadi kalau mungkin untuk bebas akuntan sendiri data backupnya itu pakai account. Jadi setiap individual account seorang itu ada udah di-backupin data yang masing-masing. Jadi misalkan kalau pindah laptop gitu enggak lupa pakai account dan itu terdatanya transport. sama lah kayak buka Facebook buka Zoom tapi kalau mau nge-backup sendiri ya kita juga bisa nyediain kan kita emang ada juga tinggal ekspor aja datanya dari Excel lah. Jadi makanya itu sebenarnya internet ada enak-enaknya kalau kita lagi kayak tadi kan mas Bia sempat putus-putus itu online jaringannya terganggu. Jadi istilahnya kan kalau kita lagi mau kerja tapi enggak bisa online nah itu kita juga memfasilitasi ya kita ada format Excel kalau di-input di situ begitu internet nyala tinggal upload aja itu langsung transaksinya terseret semua gitu. Oh I see. Ya jadi kalau misalnya mau lihat sesuatu tanpa online ya itu kita tinggal download Excel-nya ya udah nanti mau penjualan pencatatan setelahnya apa yang mau dilihat ya bisa dilihat juga di offline. I see. Oke kita udah lewat 11.19 nih dan sepertinya partisipan belum ada lagi nih yang nanya lagi sama katanya saya juga udah mulai habis ya udah mulai menipis jadi mungkin kalau Pak Alvin ada kata-kata penutup sebelum kita move on ke sesi foto habis ini. Oke mungkin ya yang hari ini sih kurang ya mungkin istilahnya menarik ya lebih menarik yang besok sih mungkin ya karena pendanaan kan kalau untuk finansial materinya jadi ya kalau bagi rekan-rekan teman-teman yang pengen tahu lebih dalam juga mungkin bisa besok join juga lagi kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang tadi kalau accounting atau tentang PR only job to go terus istilahnya service job to go atau lebat akutansi sendiri bisa langsung tanya lewat ya yang saya tampilkan ini whatsapp atau email mending untuk istilahnya yang tadi mas Bian juga sampaikan ya kita juga menyediakan ya free untuk langganan berapa tahun ya dua tahun kalau-kalau ya ya senilai sekitar hampir 6 juta rupiah lah kalau kita nominalkan kan untuk rekan-rekan juga yang nanti berhasil mendapatkan pocat gitu udah sih thank you Pak Alvin oke mungkin kita bisa move on ke sesi foto bagi partisipan boleh on cam sama mungkin untuk Pak Alvin boleh dibantu screen sharingnya dimatikan dulu agar bisa galen oke baik untuk sobat kerja boleh dinyalakan kameranya untuk foto bersama segera oke mungkin boleh mulai dinyalakan kameranya ya oke halo Mbak Yuhelmi Mas Made juga terima kasih udah menyalakan kamera mungkin untuk sobat kerja yang lain sebelum kita mulai foto-fotonya oke Mas Giano juga sudah mulai muncul oke Mbak Mariska boleh untuk yang lain juga masih ditunggu oke Mas Moko sudah terlihat baik oke mungkin akan kita tunggu hingga 11.21 sebelum memulai foto-fotonya bagi sobat kerja yang masih ingin prepare mungkin untuk pengen touch up dulu sebelum nyalain kameranya juga boleh nyalain lampu dulu sebelum nyalain kameranya juga boleh oke baik mungkin kita akan mulai fotonya oke kita mulai ya 1 2 3 oke kita ambil satu lagi 1 2 3 oke mungkin satu lagi lah oke yang terakhir ya 1 2 3 oke baik oke dengan gitu webinar hari ini bisa ditutup terima kasih banyak Pak Alvin atas materinya mengenai accounting software ternyata accounting software tuh rangenya banyak ya udah mulai dari udah mulai kelas warung bisnis menengah hingga bisnis multinasional juga accounting software nya beda-beda bisa pengaplikasiannya bedanya also outlook ekonomi Indonesia juga ke depan tuh akan lebih online jadi cloud accounting software juga bisa membantu ya karena segalanya online dengan adanya tools online untuk accounting misalkan untuk keep track of anomalies juga untuk keep track of cash flow juga cukup penting bagi bisnis ya dari materi yang saya tangkal tadi jadi jangan ragu untuk lebih cari tahu lebih dalam nih mengenai cloud accounting terutama dari bebas akuntansi juga bisa juga dicoba nih dapat free trial kan dari bonus job to goal tadi di link yang sudah diberi di chat untuk sertifikat dan juga bonusnya oke baik jadi untuk sobat bisnis dan sobat kerja yang hadir hari ini jangan lupa untuk isi kedua form tadi untuk mendapatkan sertifikat dan free accounting cloud oke baik terima kasih banyak untuk Pak Alvin sampai ketemu lagi besok dan terima kasih juga atas semua sobat kerja dan sobat bisnis yang sudah datang sampai ketemu lagi besok untuk membahas materi pendanaan ya dengan Pak Alvin lagi di jam jam yang sama ya Pak oke baik oke terima kasih banyak sobat kerja dan sobat bisnis dipersilakan untuk meninggalkan room terima kasih selamat menikmati terima kasih